oke dan sekarang saya akan mencoba memasukkan separuhnya ini apakah yang terjadi? kita coba lihat sama-sama bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan lakukan iseng-iseng saja ya apakah yang terjadi jika saya memasukkan separuh game blu-ray disc pada PS4 dan untuk percobaan kali ini iseng-iseng ini, jangan kalian coba di rumah, terutama bagi PS4 kalian ya apalagi PS teman atau tetangga kalian yang kalian coba seperti ini jadi cukup saya saja dan saya belum pernah sama sekali mencobanya saya akan penasaran sekali ya dan akan mencobanya seperti apa disini saya sudah menyiapkan gunting lalu disini saya memakai PS4 slim oke ini saya masuk ke bagian menu utama dulu saya hidupin kontrolernya oke dan yang saya pakai disini adalah PS4 slim yang seri terbaru ya 2218 1 terabyte dan ini beda yang saya pakai disini adalah GTA 5 premium edition oke jadi seperti ini bedanya pertama kita akan coba aja terlebih dahulu kita masukin ke dalam PS nya supaya kalian tahu kalau ini adalah beneran asli dan beneran bekerja ya oke dia lagi loading dan booting oke kita coba sejenak untuk masuk ke game nya supaya kalian benar-benar tahu ya kalau ini beneran bisa sorry salah bencet dan entah nanti apakah yang terjadi saya juga belum tahu dan sama sekali belum tahu ya kita tunggu dulu untuk sampai sampai pada gameplay menu dari GTA 5 oke kita masuk di misalnya lagi loading story mode oke ini saya tutupin saja ya kan takutnya sih nanti ada anak kecil yang melihat karena ini adalah game khusus dewasa oke seperti ini kita tunggu ya harap sabar karena memang untuk loading awal GTA 5 ini agak lama 90% dan sisa 10% lagi oke 10% lagi dan lama banget ya kita tunggu 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 oke sudah masuk ke dalam mode ya gameplaynya kita ikutin dulu terlebih dahulu terlebih dahulu jadi ini beneran bisa ya kasetnya bekerja dan bukan kaset game rusak oke seperti itu dan langsung aja kita mulai percobaannya saya akan mengeluarkan terlebih dahulu untuk BD nya oke ini saya akan taruh sini saya akan men-set kamera terlebih dahulu supaya kalian lebih jelas melihatnya oke ini BD yang barusan masih mulus banget kita akan mulai mencobanya bismillah aduh wow oke sudah terbelah dua oke terbelah dua seperti ini ya oke dan sekarang saya akan mencoba memasukkan separuhnya ini apakah yang terjadi kita coba lihat sama-sama bismillah oke dia berputar seperti itu cepat dan kita lihat di layar tidak terjadi apa-apa dia berhenti berputar oke saya akan coba mengejek wow dia gak mau keluar oke dan di layarnya gak terjadi apa-apa wow ini sepertinya macet ya di dalam dan saya akan memasukkan setengahnya lagi barangkali bisa keluar ya saya akan masukin reset BD-nya bismillah oke ini dia susah banget ya gak mau masuk oke dan tidak keluar sama sekali ya saya coba pancing menggunakan disini oke saya paksa masuk dua-duanya saya paksa masuk dua-duanya bisa dengar ya wow dia lagi berantem mungkin di bagian dalamnya dan untuk di layarnya gak terjadi apa-apa saya coba keluarin oke ayo kawan saya coba sih ya kita mulai jadi seperti ini notifikasinya untuk memulai aplikasi ini sisipkan disk disk disaplikasi berikut belum dimasukkan sudah dimasukin ya dua-duanya dan ini nyangkut beneran mungkin saya akan coba agak kebawah entah ini iseng banget ya saya coba untuk ini bisa keluar gak ya oke ayo keluar ayo keluar oke oke dan ini beneran gak bisa keluar wow sudah diposisiin seperti itu tapi juga gak bisa keluar dan untuk di PS4 nya tidak ada notifikasi apa-apa ya kita coba kembali oke dan gitu ya jadi kesimpulannya jangan kalian coba seperti ini karena untuk blu-ray disk nya gak bakal bisa keluar dari dari blu-ray blu-ray room nya ya jadi seperti itu dan ini sudah saya masukin dua potongan padahal tetap saja tidak mau keluar dan tidak bekerja apa-apa pada PS4 nya dan sekian video dari saya semoga video ini dan informasi ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa like dan subscribe channel ini beri kritik dan saran membangun di kolom komentar terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton